Intro Sebuah pengakuan bersalah baru saja diungkapkan oleh Shita Marino Usai dirinya mengunggah video lamaran dengan sang kekasih Bastian Steele Pasalnya, unggahan itu ternyata hanyalah trik marketing untuk bisnis perfumenya dan bukan benar-benar lamaran Bahkan setelah mengunggah postingan tersebut, Shita yang merupakan adik dari aktris Putri Marino itu Diliputi rasa khawatir yang tinggi karena bersalah kepada fansnya dan orang terdekat Dan sejak unggahan tersebut viral bahkan sampai masuk media online Shita pun semakin kaget dan menyesali apa yang telah diperbuat olehnya Lantas apa yang membuat Shita sampai berpikir memakai konsep seperti itu Dan benarkah pula ini juga merupakan suatu kode jika dirinya juga ingin segera dilamar oleh Babas Bukan itu, harus jelasin aja Bukan gimmick sih, lebih tepatnya konsepnya itu seperti itu Karena kan brand menu parfum aku itu yang mau launching itu unisex Jadi kalau aku sendiri kayak, ntar orang-orang pikir ya perempuan banget nih pasti Jadi aku bawa Babas, biar orang-orang juga tau kalau parfum yang ini itu bisa buat perempuan dan laki-laki gitu Sebenernya mau lah, cuma kan kita gak tau jalan Tuhan kan Pernah nyisintir-nyisintir gak sih? Kapan nih? Pernah Sebelumnya kan temen-temen juga kan udah ada yang Nyinder-nyinder ada sih kayak Kapan nih jariku di sesuatu gitu Cuma kan gak bisa dipaksain Kalau kita paksain ntar jalan Tuhan belum ya nanti Gede-gede-gede Aku ngerasa bersalah sih, jujur sebenernya Aku mengalamin anxiety parah pas aku nge-post hari pertama Terus abis itu sebenernya aku tuh nunggu 6 hari buat reveal Cuma gara-gara booming banget terus aku jadi ngerasa bersalah Karena aku jadi kayak, ini kayaknya harus direveal secepet mungkin deh ke tim aku kan Terakhirnya udah 2 hari aja Awalnya mau 6 hari, cuma aku bilang enggak jangan deh kasihan Tapi kan banyak yang mendoakan betul Banyak, tapi kan ini bukan beneran Jadi kayak gak enak aja Banyak yang komen temen-temen segala macem Tapi kong keras aku bilang kayak Gak enak nih kayak harus bener-bener diriki langsung Enggak Karena emang konsepnya begitu kan Kecuali emang bener-bener gimmick cuman biar naik followers ya Ngapain Kan emang bener-bener konsep buat perinaku Aku udah chat mamaku Kak Putri, Kak Ambar Mamai Babas, Pakai Babas aku udah kasih tau Dan mereka kayak, oh iya aman 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 Cuma yang aku lupa kasih tau adalah Kak Ciko Jadi dia di Whatsapp Diteror lah saya Aku gak kasih tau abang Kak Putri gak kasih tau abang Terus abis itu Bang, maaf banget Cuman marketing Terakhir abang ketawa Sekalanya Kakak sendiri? Kak Putri bilang kayak Kak Putri sih ketawa-ketawa aja Terus dia kan juga komen kan Kok saya gak dikas tau Terus abis itu aku bilang Commentmu rame banget Aku bilang I know Jadi memang semua keluarga orang terdekat tuh gak ada yang tau Karena memang kerjaan ini gitu loh Tiba-tiba pos terus rame Dan akhirnya Tapi kalo buat mama-mama aku gak kasih tau sebelum ya Biar gak Kagek Shok jantung nanti ribet juga saya Jadi harus gak kasih tau sebelum Ada targetnya sih Sebenernya Ya Sinta tuh kayak misalkan Buat target lah gitu Ya kita kan Pengennya kan yang terbaik lah Target aku gak ada Ya cuman jangan tua-tua banget lah ini Ada dari tahun berapa Ini usia sekarang atau Setahun 2 tahun kemudian Atau mungkin Lili tanggal kayak Apa Tanggal 25 Kayak Arbal Nas gitu Warna yang bagus Kayak 2025 gitu Enggak sih sebenernya Cuman kayak Ang apa ya Yang dikasih Tuan Hajdeh Tapi ngeliat Di tahun ini Bulan ini Kayak banget yang ngelangkar ya Iya emang Pengen Sebenernya sih kayak Enak banget ada di laparnya Cuman aku mah kayak Gak boleh dipaksa Tapi menunggu apa lagi sih Sisa Sementara kan dukungan Gak banyak banget Terus juga Hubungan kalian juga udah lama Eh ini Mental Shai Mental Rohani dan just money Terus dompet juga Dompetku dan dompet BI nya juga dipikir Kan gak boleh laki-laki doang Soalnya aku selalu bilang ke babes Mika aku gak mau ya Kamu 100% Masuk di 50 Kenapa Aku ngerasa kayak Aku juga ikut nih Tapi menanggapi Menanggapi dari Netizen Warganet yang Prodan kontras Jadi kamu nanggapi Santai ke Atau ini kan Jalanan Aku sih santai As long Aku gak merugikan Orang lain Aku gak salah Tapi kalau Endos Endos Sudah mulai Setelah terjadinya itu Mungkin banyak nih Ada yang ngubungin Dari Mungkin mereka gak tau ya Sebenernya Awal-awal tuh TV Pingin minta klarifikasi Cuman aku bilang Tunggu dia 2 hari lagi Ntar kamu juga lihat Kalau ini sebetulnya itu Cuma marketing gitu Kerja tiap hari juga capek Ada yang istirahat ini banget Terlepas dari unggahan Cita Yang sudah terlanjur viral Gadis berusia 24 tahun itu Nyatanya sangat setia Dengan sang kekasih Yang sangat hobi berolahraga Yang terbukti di setiap Aktivitas Bastian yang gemar Bermain bola Cita pun tak pernah absen Menemani Babas Untuk memberikan support Secara langsung Kepada kekasihnya itu Aku emang sering nemenin Bastian Tapi tergantung Kalau Apa namanya Akunya Lagi gak mager Cuma karena lagi gak mager Jadi aku temennya Aku suka keluar Aku suka keluar Dia olahraga Dia jaga diri Dia menjaga rutinitas Biar Apa namanya Badan semakin sehat juga Gitu sih Kalau pernah malah Dia pernah cedera Pas dia nyanyi di Singapore Pas engkelnya dia Kan dia selalu apa-apa Engkelnya dia kan Engkelnya sering kampun Aku bilang Kalau kamu sering olahraga Kamu juga harus sering Take care buat lutut Sama engkelnya Yang sering? Engkel dia malah Malah dia Gara-gara keseringan Jadi bahaya Makanya harus Sering pakai Support di engkel Dekker? Iya kayak dekker Dia paksain sih Dia tengah nyanyi Terus langsung pas loncat-loncat Langsung kontak gitu Tetap aja di jalan Mau gimana lagi kan Fans-fans yang menonton dia Kan banyak banget Kalau dia gak maksimal Ya kasihan juga Aku malah suruh dia Kalau bisa tiap hari Tiap hari Memang suka olahraga Maksudnya kayak Mengisi waktu juga Jangan Aposnya Kerja boleh Tapi ingat olahraga juga Bukan cuma biar badan bagus Tapi biar sehat aja sih Sebenarnya Biar keluarga ingat Tapi support juga Untuk dia berkongsi Lebih Lebih seneng Babat olahraga Atau dia Dua-duanya sih Dua-duanya Cuman aku bilang Jangan pernah ngelukain Salah satu dari itu Aku dulu emang Aftin kan Basket Makanya aku suka Kalau pekerjaan Yang mengandung olahraga Seru aja Aku mau